Stres berkepanjangan bisa juga menimpulkan dampak negatif pada penampilan seseorang. Seperti munculnya kerutan di wajah dan membuat kulit menjadi kusam tak berteri. Selain stres, penyebab lain yang bisa menggaguh kesempurnaan penampilan wanita adalah paparan sinar matahari berlebih. Sebuah fakta menarik menyebutkan bahwa coklat bisa berfungsi sebagai tabir surya ringan. Sebuah percobaan dilakukan pada 24 wanita yang menambahkan coklat panas pada menu sarapan mereka. Setengah dari wanita yang mengkonsumsi coklat panas ini diuji terhadap sinar UV sebelum dan sesudah mengkonsumsi. Hasilnya, kandungan flavonoid sebagai antioksidan alami dalam coklat membantu mencegah paparan sinar matahari merusak kulit. Kulit jadi lebih halus dan lembab daripada wanita yang tidak minum coklat panas. Journal of Nutrition juga menyebutkan bahwa wanita yang meminum coklat dengan kandungan kakao yang tinggi memiliki resiko terpapar sinar UV hanya 15% saja. Konsumsi coklat ini harus dilakukan rutin selama 6 sampai 12 minggu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Makanan yang berasal dari biji kakao ini identik dengan perayaan momen-momen terindah dengan orang terkasih. Coklat biasanya menjadi kade yang spesial bagi pasangan. Namun tidak hanya menjadi momen yang manis sebagai kenangan, tapi coklat juga menjadi cengilan alternatif bagi mereka yang sedang patah hati. Mengapa coklat menjadi panganan spesial ya di saat orang sedang patah hati? Ternyata coklat memiliki kandungan veniletilamina, unsur kimia yang dapat menimbulkan perasaan bahagia dan meredakan stres. Maka tidak heran kalau setelah mengkonsumsinya, kita bisa menjadi tenang dan bahagia. Ternyata efeknya hanya bertahan selama 10 menit saja. Cukup dong untuk mengembalikan mood kalian. Tapi hati-hati ya, bisa mendorong keinginan untuk mengkonsumsi berlebihan. Asal porsinya pas, coklat punya banyak manfaat kok untuk tubuh kita. Jadi, sayang sekali kan kalau kita sudah memusuhi kemilan manis ini hanya karena beragam anggapan yang salah. Menurut para ilmuwan di Itali, ngemil 20 gram darah coklat 3 kali sehari itu bisa memberikan manfaat yang baik bagi tubuh, terutama untuk jantung dan pembuluh darah. Namun ingat, konsumsi dan dosisnya itu harus tepat agar kita bisa merasakan maksimal dari manfaat coklat tersebut. Dan Anda perlu tahu bahwa di pasaran itu terdapat 3 jenis coklat. Tahukah Anda yang mana yang bisa menjadi penambah berat badan? Semoga bukan ini. Sebenarnya tidak ada klaim pasti yang bisa menyebutkan mana di antara ketiga coklat itu yang paling mengemukan. Karena yang menjadi faktor penyebab meningkatnya berat badan adalah akibat konsumsi berlebih. Kandungan gula pada coklatlah yang membuat kita ingin terus dan terus mengunyah cemilan ini. Manisnya gula dalam coklat mampu menciptakan rasa nyaman saat dikonsumsi atau biasa disebut sebagai comfort food. Itulah sebabnya saat merasakan manisnya coklat, kita susah untuk melewatkan potongan-potongan selanjutnya hingga lupa diri. Jenis coklat yang mengandung gula dengan komposisi lebih besar adalah white chocolate. Sementara untuk dark chocolate memiliki kandungan kakao sebanyak 60 hingga 80 persen dengan kadar gula yang rendah. Sehingga dark chocolate disebut sebagai coklat yang lebih menyehatkan dibandingkan jenis coklat lainnya. Rasa asli kakao yang pahit biasanya membuat kita endang untuk mengkonsumsinya dalam jumlah besar. Jika Anda sedang diet dan menyendari gula, ganti kebiasaan makan milk chocolate atau white chocolate dengan dark chocolate sekarang juga. Makanan yang menjadi cemilan kesukaan anak-anak ini ternyata memiliki fakta unik dibalik rasa dan juga bahan pembuatan. Bahkan harganya bisa mencapai harga yang fantastis. Ada permen coklat yang menjadi permen termahal di dunia padahal kandungan bahannya sederhana saja. Hanya biji kakao dan juga gula tepuk namanya toak. Permen ini terbuat dari 81 persen coklat hitam yang diolah dengan memakan biji kakao Ecuador. Proses produksi memerlukan waktu yang panjang karena biji kakao harus difermentasi. Semuanya dilakukan secara manual, bahkan selama 2 tahun produksi coklat ini hanya menghasilkan 547 batang coklat. Rahasia yang membuat permen ini mahal karena berasal dari biji coklat pohon kakao yang berumur 100 tahun dan merupakan spesies terakhir dari tanaman tersebut. Makanya tidak heran satu batang coklat dihargai 260 USD atau sekitar 3,6 juta. Mahal ya? Memang ya coklat keenakannya tidak bisa terhindarkan. Namun bagi Anda yang menderita sokolatofobia, ini merupakan periksaan. Fobia pada coklat ini bisa membuat seseorang kehilangan kesimbangan. Padahal dia hanya mencium bau kakao saja. Kita sudah bicara tentang coklat banyak hal, tapi tahukah Anda di mana daerah penghasil coklat terbesar di dunia? Nah penghasil kakao terbanyak itu ada di daerah Afrika, tepatnya di Pantai Gari. Namun ada hal yang menarik dari negara ini. Para petani di sana tidak pernah mencicipi coklat olahan dari hasil panen mereka. Seperti apa ekspresi mereka ketika pertama kali mencicipi coklat dari hasil panen mereka? Jangan mencari kakao terbanyak ini. Jangan mencari kakao terbanyak ini. Tidak, tidak, tidak. Jangan mencari kakao terbanyak ini. Jangan mencari kakao terbanyak itu. Lalu seberapa pengaruhnya ya diet ini untuk tubuh kita? Buah salak tidak hanya bisa dimakan langsung, tapi bisa juga diolah di berbagai olahan makanan. Salah satunya kopi biji salak. Hmm, seperti apa ya kopi biji salak ini? Untuk berbuka puasa, pasti Wonder People cari yang segar-segar dan manis. Tapi ternyata jangan asal minum manis aja ya. Karena pada saat buka ada batasannya loh, seberapa kita boleh minum-minuman manis. Saksikan selengkapnya di Wonder Food besok ya. Saksikan selengkapnya di Wonder Food besok ya. Saksikan selengkapnya di Wonder Food besok ya. Terima kasih.